Membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan ayah bunda di rumah, terima kasih kepada panjenengan yang sudah mendampingi putra-putrinya dalam pelaksanaan daring di rumah masing-masing. Baiklah, di sini Bumai ingin menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Sebelumnya kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, kalian siapkan buku paket tematik Bupena halaman 58. Sudah dibuka semuanya? Oke, ini ada materi yaitu pendalaman materi tentang membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Apa pengertian dari puisi? Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Jadi, untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi ini dengan bersungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Nah, sebelumnya pada materi yang minggu-minggu lalu, bahwasannya ada beberapa kata tanya yang sudah kalian pelajari. Yang pertama, yaitu kata tanya apa? Kegunaannya apa? Kata tanya apa itu? Yaitu menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contohnya pertanyaan bagaimana, bu? Yaitu apa isi puisi tersebut? Baiklah, anak-anak bisa dilanjutkan. Oke, yang kedua yaitu kata tanya di mana? Yang pertama tadi apa? Yang kedua yaitu di mana? Kata tanya di mana? Kegunaannya yaitu menanyakan tempat yang diceritakan di dalam puisi. Jadi contohnya pertanyaan di mana? Di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Menggunakan kata tanya di mana? Yang ketiga yaitu kata tanya kapan? Kegunaan dari kata tanya kapan? Yaitu menanyakan waktu. Waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contohnya kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Yang nomor empat yaitu kata tanya siapa? Kegunaan kata tanya siapa? Yaitu menanyakan tokoh. Tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contohnya siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut. Selanjutnya kata tanya mengapa? Kegunaan yaitu menanyakan penjelasan dari suatu peristiwa dalam puisi. Contohnya mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Baiklah anak-anak kita lanjutkan ya. Bisa kalian buka halaman 59. Ayo berlatih. Bacalah puisi berikut dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal-soalnya di buku tugasmu. Ini kita bahas bersama. Ini Bumai ingin membacakan sebuah puisi. Pohon di taman kota. Pohon di taman kota. Karya Syu Frida. Tumbuh tinggi menjulang di ramainya suasana perkotaan. Dengan batang yang kokoh bertahan di antara gedung-gedung perkantoran. Tak banyak harapan, tak harap imbalan. Hanya berusaha memberi kesucukan bagi orang-orang yang berlalu lalang. Dan anak-anak yang bermain di taman. Baiklah anak-anak ini ada dua pertanyaan. Kita bahas yang pertama. Buatlah tiga pertanyaan dan jawaban mengenai isi puisi tersebut. Ini Bumai sudah Bumai tuliskan di papan. Yang pertama pertanyaannya apa judul puisi di atas? Judul puisi di atas yaitu pohon di taman kota. Yang kedua apa perasaan setelah mendengar atau membaca puisi tersebut? Senang atau sedih anak-anak? Yaitu senang. Selanjutnya yang ketiga apa makna dari puisi tersebut? Bahwasannya kita harus menjaga keindahan taman kota. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya. Bu apakah harus pertanyaannya itu menggunakan apa semua? Tidak. Ini tadi hanya salah satu contoh ya penggunaan kata tanya apa. Oke. Untuk tugas kalian yaitu bisa kalian membuat puisi bertema bebas bisa keindahan alam, bisa alam semesta. Kalian bisa mencarinya di Google. Terus bisa kalian kirim di wali kelas masing-masing. Cukup sekian yang dapat Bumai sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.